Kedua cowok ini dikasih tantangan tarik tambang yang berhadiah mobil berlapis dolar gini guys Kedua cowok itu sudah bersiap untuk memulai permainan tersebut Dikatakan pemenang jika berhasil menarik mobil sampai batas ping Tarik tambang pun dimulai guys Permainan ini seperti tarik tambang pada umumnya Tapi bedanya di tengah tambang tersebut mereka dikasih mobil gini Tarik mobilnya saja sudah sangat berat Ditambah lagi si penatang ini masuk ke dalam mobilnya guys Meskipun begitu berat mereka terus menarik dengan kekuatan yang mereka miliki Pada awalnya baju ping ini hampir menang Tapi lama kelamaan dia kehabisan tenaga guys Meskipun terus berusaha menarik tapi baju ping itu tetap ketarik terus guys Dan akhirnya meskipun sudah sangat capek Tapi cowok celana merah lah yang jadi pemenangnya guys Sedangkan cowok baju ping sudah tepar tak berdaya guys Kasian banget ya Cowok ini pun senang dan langsung memasuki mobil yang berlapis dolar itu Gimana kalian mau gak nih tarik tambang kayak gini? Coba komen Cewek ini tidak terima karena adiknya selalu dibully Dia mau membalasnya dan masuk ke dalam tempat latihan berenang Sesampainya disitu dia sudah diejek-ejek oleh para atlet renang yang membuli adiknya Dengan wajah santai cewek ini menunjukkan ikan piranha yang dia bawa guys Orang-orang di kolam pun yang melihat dengan wajah ketakutan tuh Seketika cewek ini langsung melepaskan ikan piranha itu ke dalam kolam renang Semua orang itu pada ketakutan Mereka segera berenang dan ingin naik ke daratan Karena ikan itu sangat cepat Para atlet pun jadi tambah ketar-ketir dibuatnya Belum sampai di atas Cowok ini sudah digigit ikan piranha itu guys Aduh ngeri ya guys Cowok ini ditabrak seorang cewek Tapi dia tidak marah karena cewek itu cantik guys Jadi saat di jalan Cewek ini tidak sengaja menabrak mobil seorang cowok yang ada di depannya Awalnya si cowok marah dan menyuruh dia untuk keluar dari mobil Cowok itu masih marah-marah kepada si cewek Tapi saat melihat wajah si cewek ini Cowok itu gak jadi marah dong Karena wajah cewek itu cantik banget guys Kemudian datanglah polisi yang menanyakan kepada mereka Kenapa bisa macet kayak gini Polisi itu juga kagum dengan kecantikan sang cewek guys Saat lagi bengong memandang sang cewek Cowok ini pun tidak sadar kalau keluar darah dari kepalanya Tapi dia masih tetap bilang gak apa-apa Padahal darahnya itu banyak banget woy Sedangkan cewek itu terus meminta maaf Dan akhirnya si cowok pun memaafkannya dan tidak marah sama sekali Itulah salah satu keuntungan kalau wajah kita good looking ya guys Tiba-tiba wajah dan tubuh cewek ini meleleh kayak lilin guys Disitu dia sudah panik dan berlari ingin kabur dari tempat itu Tapi dia terlambat guys Tubuh dia sudah menjadi seperti jelly kayak gini Karena itu dia jadi membuat kerusuhan di tempat tersebut Bahkan sampai di jalanan guys Mobil-mobil juga pada bertabrakan karena adanya monster jelly itu Tapi untungnya ada seorang pria misterius yang datang dan ingin menghentikannya Dengan kekuatannya pria ini mengangkat aspal supaya monster jelly itu tidak menuju ke perkotaan Saat itu monster jelly berbicara kepada pria tersebut dan berterima kasih kepadanya Wah kira-kira kenapa ya cewek itu bisa berubah jadi monster jelly? Coba komen Sampai jumpa lagi